khususnya mengenai Ukraina saya menekankan ajakan Indonesia agar semua negara menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain Halo para seto berita terbaru kali ini datang dari saudara lama kita negara Jepang walaupun dulu mereka adalah musuh kita tapi tenang, kini mereka sudah jadi teman kita bos, pokoknya aman dah jadi Jumat kemarin 29 April 2022, sang pemimpin Jepang Perdana Menteri Pumio Kishida ternyata telah datang ke Indonesia dan mengunjungi presiden di Istana Kepresidenan Bogor kira-kira ada apa nih bos, pemimpin Jepang ini datangin presiden kita dikutip dari banyak sumber berita berikut dan juga channel resmi Kepresidenan Indonesia, kedua pemimpin negara ini pun membicarakan banyak hal mulai dari sektor perdagangan investasi hingga membahas perang Rusia-Ukraina dari keterangan pers kedua pemimpin negara ini diketahui ternyata ada beberapa kesepakatan yang dibuat antara negara kita dengan negara Jepang dalam bidang perdagangan kedua pihak sepakat akan mengintensifkan negosiasi perjanjian dagang IJPA Indonesia-Jepang Partnership Agreement serta mengurangi hambatan perdagangan antar dua negara kemudian di bidang investasi Pak Jokowi pun menyambut baik ekspansi perusahaan otomotif Jepang seperti Toyota dan Mitsubishi yang berencana menjadikan negara kita sebagai hubungan otomotif kawasan Pak Jokowi juga menyambut baik Jepang atas kelanjutan pembangunan pelabuhan Patimban Pasir 1 Tahap 2 dan penyelesaian infrastruktur MRT di Jakarta dia juga berharap Jepang turut berpartisipasi dalam proyek infrastruktur lainnya seperti Ibu Kota Baru Indonesia dan Ambonport selain itu Pak Jokowi pun juga menyambut baik partisipasi Jepang dalam pembangunan sentral kelautan dan perikanan di Natuna dan baik yang sudah selesai serta komitmen pada wilayah lain seperti di Sabang Moa Saum Laki dan Morotai banyak juga nih bos Jepang nanamin duit di Indonesia kemudian Pak Jokowi pun juga menekankan tentang potensi besar pekerja migran asal Indonesia untuk mengisi lowongan-lowongan kerja di Jepang bahkan Pak Jokowi pun mengajak Jepang menguatkan kerjasama untuk mengadakan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran Indonesia di negara Ninpon Jepang nah yang mau kerja di Jepang mantap juga nih bos mau jadi karyawan atau bahkan jadi artis pun okelah pasti banyak entar yang nonton di Indonesia kemudian terkait Rusia Ukraina dalam pertemuan ini Pak Jokowi pun meminta agar perang ini harus dihentikan dan meminta semua negara menghormati kedaulatan dan integritas negara lain secara konsisten Perang Ukraina harus segera dihentikan dan kita sepakat ciptakan situasi kondusif agar perundingan dan solusi damai dapat segera tercapai ujarnya saat konferensi pers bersama pemimpin Jepang bagaimana menurut para setu tentang berita ini silahkan aduk mulut kalian di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati